Intro Oke so jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang Tips dan trik cara dual jarak deket yang benar di game Free Fire ini ya Tapi sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Labmo Game ini Nah berhubung kemarin itu ada yang tanya Bang gimana sih cara dual jarak deket yang benar Soalnya ketika gue itu dual jarak deket Gue itu gampang rasa panik Dan gue itu gampang kalah ketika dual jarak deket Sebenernya dual jarak deket sama dual jarak jauh itu emang agak susah di dual jarak deket ya Cuma gue itu agak bingung sih Gue kan ngerekomendasiin kalian harus gini 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 kak Cuma kebanyakan orang itu emang agak-agak susah untuk merubah kebiasaannya Dan kebanyakan orang ketika dual jarak deket itu ngerasa takut dan panik Yang akhirnya mereka itu lebih cenderung menghindari dual jarak deket Jadi gimana cara gue ngerekomendasiin ya Gue ngasih trik-triknya tapi kak itu gak terapin Soalnya gini ketika kak itu dual jarak deket kebanyakan orang itu masih ngerasa panik sama takut Ataupun grogi Tapi kalau kak itu gak hilangin kebiasaan seperti itu dan kak itu gak terbiasa untuk dual jarak deket Gimana caranya mau dapetin pengalaman Unek-unek atau saran dari gue pun gak cukup Jadi kalau kak itu gak terapin dalam diri kalian sendiri Jadi kalau kak itu pengen jago dual jarak deket Jadi biasain dulu untuk dual jarak deket oke Kita langsung aja ke pembahasan yang pertama yaitu rekomendasi senjata dan mekanik penggunaannya Ketika dual jarak deket dengan musuh Kalau kak itu dual jarak deket kan ada dua tipikal senjata kan SMG sama shotgun SMG tuh kayak MP40, MP5 Kalau shotgun itu seperti shotgun panjang M1014 Terus kayak M1887 Dan kalau kak itu pake senjata Gue saran ke kak itu bebas mau pake SMG atau shotgun itu bebas Tapi yang perlu kalian perhatiin adalah jarak optimal Atau jarak yang bagus ketika kak itu pake senjata itu Jadi poin pertama yang harus kalian perhatiin adalah jaraknya Kalau senjata shotgun itu jaraknya harus deket banget Agak jauh deket juga gak masalah Cuma kalau senjata SMG itu harus agak menengah Karena senjata SMG ini tuh sangat bergantung pada aim headshot menembak kalian Kalau aimnya kuning itu gak bahkan optimal Terus kalau senjata shotgun itu yang paling penting adalah ketepatan aim kalian Gak boleh meleset Dan kalau headshot itu sebenernya bonus aja sih Yang paling penting adalah aim kalian tuh on point Terus kita lanjut lagi untuk yang kedua Yaitu berusaha untuk mendapatkan aim menembak pertama Agar kalian tuh mendapatkan stat damage duluan dari musuh Jadi disini adalah poin penting yang harus kalian perhatiin ya Kalau kalian tuh dua jarak deket Kebanyakan orang kenapa sih kalau dua jarak deketnya Kebanyakan orang itu lebih duluan ditembak sama musuhnya Kalau kalian tuh bisa mendapatkan aim menembak pertama Itu bakalan menguntungkan banget Soalnya gini Kalau kita itu pake senjata SMG Kalau kalian tuh udah kalah stat sama senjata shotgun Itu udah kecolongan banget Jadi kalau kalian tuh pengen bisa menang dua jarak deket Usahakan kalian tuh harus ada inisiasi Untuk mendapatkan aim menembak pertama Caranya gimana? Kalian tuh harus memperhatikan posisi musuhnya Dan kalian tuh harus mendapatkan positioning Yang bisa mendapatkan aim menembak pertama Kalau kalian tuh udah kecolongan ketembak duluan Biasanya Kalian tuh cenderung bakalan panik Terus untuk yang kedua Kalian tuh bakalan kalah damage dari musuhnya Nah meskipun ini tuh poinnya yang sepele Cuma kalau kalian tuh dua jarak deket Dan kalian tuh ketembak duluan Tanpa kalian sadarin itu gak menguntungkan kalian banget Dan terkadang ketika orang itu ketembak duluan Biasanya ngerasa panik Dan cenderung itu orang gak pede karena ketembak duluan Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu pemanfaatan fitur granat Untuk dua jarak deket Meskipun sekarang Gue tuh udah jarang banget untuk pake granat ya Kalau kalian tuh liat orang-orang yang FT atau turnamen Itu sering banget pake granat Dan dikombinasiin dengan pet kerah Karena ketika kita tuh pake pet kerah Biasanya jaraknya itu bakalan jauh Dan kalau kalian tuh ngelempar granat Usahakan disetting dulu ya Jangan main lempar, lempar, lempar Kalau kalian tuh mainnya lempar langsung Biasanya musuhnya itu bahkan ada waktu Untuk menghindar dari granat kalian Nah granat ini tuh juga berkaitan dengan poinnya sebelumnya Yaitu ketika kalian tuh dua jarak dekat Harus mendapatkan aim menembak pertama Kalau kalian tuh kurang pede ketika dua jarak dekat Untuk mendapatkan aim pertama Kalian tuh bisa gunain fitur granat ini Karena sekarang granat itu udah gak Damage powerful kayak dulu Satu granat bisa nge-noki musuhnya Kalian tuh bisa nyicil damage Dengan menggunakan granat ini Ketika udah kena granat Baru kalian tuh majuin Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu belajar untuk bisa respon cepat Pasang global ketika dua jarak dekat Global sekarang itu penting banget tuh Itu banyak banget fungsinya Pasang global ketika reload nyata Pasang global ketika reset tombol tembakan Itu bisa menghindarkan kalian tuh Dari damage musuhnya Kalau kalian tuh gak bisa pasang respon cepat global seperti ini Ketika dua jarak dekat Bisa pake rumah Bisa gocek Bisa masuk ke jendela Pake pintu yang gak ada pintunya Itu bisa Tetapi ketika di tempat yang open seperti ini Tanpa kalian tuh pake global seperti ini Kalian tuh bahkan gampang Untuk kena damage dari musuhnya Jadi pasang global ini tuh bukan semata-mata Buat keliatan lebih lincah Buat keliatan lebih enak Untuk dikeliatin dua jarak dekatnya Enggak Ini banyak banget fungsinya Kalian bisa relis di atas dengan aman Kalian bisa reset tombol tembakan dengan aman Itu banyak banget fungsinya ya Jadi buat kalian yang sekarang itu Masih susah untuk pasang global cepat Lebih baik dipelajarin lagi ya Biar ketemu rate mennya Biar lebih mudah untuk dua jarak dekat Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu menggunakan headset untuk mendengarkan step musuh Dan mengetahui pergerakan musuh ketika dua jarak dekat Sebenernya gini Kebanyakan orang itu bilang Kalau gak pake headset Gak apa-apa bang Gua tetep terbiasa Lebih enak aja rasanya Tapi gua dulu pun juga ngerasa seperti itu Ada temen gua yang pake headset Dan dia itu ngerekomendasiin Dan gua itu bilang Ah enakan gak pake headset Lebih enak Perasaan Tapi ketika gua itu udah nyoba pake headset Dan udah terbiasa Banyak banget manfaat yang gua alamin Yang pertama Gua itu bisa tau posisi musuhnya itu ada dimana Soalnya gua itu bisa membedakan step kiri dan step kanan Terus untuk yang kedua Gua itu bisa mengetahui arah musuhnya itu datangnya dari arah mana Bisa memprediksi arah datangnya musuh Nah untuk yang paling penting Kalian itu bakal meningkatkan presentasi Untuk mendapatkan air menembak yang pertama Soalnya kalian itu tau posisi musuhnya itu dimana Dan kalian itu bisa memprediksi arah datangnya musuh Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu cara defense ketika dua jarak dekat dengan musuh Dua jarak dekat itu gak mulu-mulu Kalian itu memberikan damage yang sakit ke musuhnya Tapi kalian itu menerima damage sekecil mungkin dari musuhnya Jadi cara yang pertama kalian itu bisa gunain adalah dengan cara bergerak zigzag seperti ini Fungsinya buat apaan? Agar musuhnya itu susah untuk ngelit kalian Dan bingung musuhnya itu nembak itu bahkan susah untuk ngarahin tombol tembaknya cuy Dan untuk cara yang kedua Kalian itu bisa menggunakan skill karakter krono Sebenernya gini ya ini lebih ke fungsi Soalnya disini kan gua kan masih stay pake krono kan Jadi kalo kalian itu gak pake krono Kalian itu bisa skip pake cara ini Jadi kalo kalian itu pake krono Kalian itu bisa gunain cara ini Jadi kalian itu ngeliatin badan seperti ini Dan ketika musuhnya itu jumpsuit kalian itu langsung pake skill karakter krono Otomatis musuhnya itu bahkan nge-reload senjata Bahkan ngereset tombol tembakan Itu bahkan memakan waktu Dan kalian itu bisa comebackin untuk nembak musuhnya balik Terus untuk yang cara selanjutnya adalah dengan cara tari ulur Jadi disini ketika kadang kalian itu ngerasa 2 jarak deket Kok gua langsung dimajuin barengan ya? Kalian itu bisa manfaatin fitur tali ulur seperti ini Agar kalian itu gak keterima damage lebih dari 1 orang Soalnya kalian kan cuma 1 orang nih Kalo kalian itu ketemu orang yang lebih dari 1 orang, 2 orang atau 3 orang Kalian itu gak kuat untuk menerima damage sendiri Jadi harus kalian itu tari ulur untuk 2-1-1 Terus untuk cara yang selanjutnya adalah dengan cara decoy menembak seperti ini Kalo ada obstacle seperti ini Kayak pintu gak ada pintunya, jendela Itu kalian itu bisa manfaatin fitur yang namanya decoy Nembak, terus sembunyi, nembak, sembunyi itu bisa manfaatin banget Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu belajar untuk bisa bergerak dengan lincah Dan meningkatkan akurasi eye menembak ketika 2 jarak deket Sebenernya 2 jarak deket itu pentingnya ada 2 Yang pertama, kalian itu bisa bergerak dengan lincah Dengan fungsional untuk defense Terus yang kedua, kalian itu bisa meningkatkan akurasi eye menembak kalian Soalnya kalo kalian itu bisa cuma salah satu Itu gak bagus banget Misal, kalian itu bisa 2 jarak deket bergeraknya dengan lincah Tapi eye kalian itu jelek banget Kan juga percuma Dan yang kedua, misal kalian itu eye-nya itu udah bagus banget Cuma gak bisa bergerak dengan lincah Yaitu defense kalian itu bakalan tebus Dan bakalan menerima damage yang sakit dari musuhnya Jadi harus bisa dua-dua ini Bergerak dengan lincah oke Terus yang kedua itu harus eye-nya itu harus on point banget Jadi next aja deh, gue bahas poin-poinnya Gimana caranya bergerak dengan lincah Gimana caranya eye-nya kalian itu lebih on point Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu meningkatkan mental agar lebih berani ketika 2 jarak deket Dan menggunakan kombinasi karakter Karolin Dan menggunakan punchy Jadi kalo kalian itu 2 jarak deket Kalian itu harus meningkatkan mental kalian itu untuk lebih berani Yang awal tadi kan gue udah bilang Kalo kalian itu 2 jarak deket Tapi kalian itu gak terbiasa untuk 2 jarak deket Gimana cara kalian itu untuk meningkatkan skill kalian itu ketika 2 jarak deket Dan meningkatkan mental kalian Susah kan Jadi gimana caranya melatih Kalo kalian itu gak terbiasa Kalo kalian itu udah terbiasa untuk 2 jarak deket Otomatis bakalan terlatih sendiri Dan kenapa disini tuh gue ngerekomendasiin kalian itu untuk pake Karolin Pas ditambah punchy Ini pun keliatan sepele Tapi kalo kalian itu lebih liat lebih detail Kalian itu bakalan kegunain fungsinya Kalian itu kan Oh ini kalo kalian itu pake shotgun ya Kalo kalian itu pake SMG mungkin di skip aja Kalo kalian itu pake shotgun Ini itu kalian itu gak usah ganti ke punchy kalian Jadi abis nembak-nembak reload sambil goceh Fungsinya punchy disini adalah Membiarkan kalian itu untuk susah diit sama musuhnya Kalo kalian itu gak pake Karolin Kalian itu pake shotgun dan lari Itu bahkan lambat banget jalannya Jadi itu adalah fungsi Karolin Plus ditambah punchy Gak usah ganti punchy untuk lari Tapi langsung aja lari menggunakan shotgun Itu larinya bakalan kenceng banget oke Jadi untuk konten kali ini mungkin sampai disini dulu ya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Lepmu Game ini Like kalau kalian suka video ini Dislike kalau kalian gak suka See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax